Oknum Kepala SD Negeri Panenjuan dan Sekretaris Kecamatan Carenang Kabupaten Serang telah ditangkap oleh kepolisian lantaran terlibat dalam kasus kekerasan seksual. Kedua pelaku melakukan pelecehan seksual pada peserta didik yang mengakibatkan para korban mengalami trauma. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DKB P3A setempat terus melakukan pendampingan pada para korban. Kepala Dinas KB P3A Kebupaten Serang Encup Suplikah mengatakan, merujuk pada data yang ada tingkat kasus kekerasan seksual yang melibatkan PNS jumlahnya tidak signifikan, bahkan cenderung menurun. Tahun ini tercatat hanya ada dua PNS yang ditangkap polisi atas kasus kekerasan seksual, yakni Oknum Kepala SD Negeri Panenjuan dan Sekretaris Camat Carenang. Kita mah ke korban, korbannya dambil, tugas kita dari Dinas KB itu hanya untuk menambil korban. Tapi kalau untuk pelaku kita selalu untuk kores, tidak, tidak, apa namanya, kan begitu ada laporan, kita mah datangnya ke korban. Ayo kita dampingi dari P2TP2, dari UPTPPA, dari Dinas KB, disitu ada dari kecematannya, dari kolseknya semua. Menurutnya setiap kali terjadi kasus kekerasan seksual, pihaknya datang ke rumah korban untuk melakukan pendampingan, sementara untuk pelaku diserahkan ke perat penegak hukum agar diproses sesuai aturan yang berlaku. Rigi Pratama, Jurnalis Bandar TV, dari Sarang, memberitakan.